Politik ini, pemilu ini akan jalan bermutu, kalau pakai politiknya bermutu. Jadi petugas KPPS itu kan menjadi pahlawan demokrasi, paling bawah itu ujung tombak. Kalau kita ingat 2019, saya menghadapi situasi begitu, kan banyak sekali orang mau opinikan bahwa sistem informasinya, KPU nggak beres, bisa disedot, apa segala macam. Apa yang dipersoalkan sama Bawas? Kita pengen agar akses terhadap silon itu bisa dibuka, ada data pribadi yang diselindungi, Kalau kemudian ada kasus, boleh di cross-check ke kita, baru kita lihatkan. Salam jumpa dengan Siaga Bicara bersama saya, Amiruddin Al-Rahab. Kali ini kita kedatang tamu yang sangat istimewa, anggota KPU RI, Mbak Betty Absilon. Halo Mbak Amir. Halo, Bet, sehat? Alhamdulillah, Mbak Amiruddin Al-Rahab. Nah, ini kita membahas soal perkembangan situasi terkini, persiapan menjelang pemilu, dan bagaimana KPU bersiap untuk menjalankan pemilu ini, sehingga pemilu kita ini ke depan lancar, aman, dan juga mendatangkan harapan-harapan baru buat masyarakat Indonesia. Pak Betty, nah ini pertanyaannya sederhana saja. Menjelang situasi yang sudah seperti ini sekarang, ya kita sama lihatlah, para aktor-aktor politik ini sudah berdansa kiri-kanan, ya kan? Nah, dalam situasi begini, persiapan KPU untuk bisa seluruh proses ini berjalan lancar, bagaimana sekarang? Saat ini semuanya masih on the track, masih sesuai dengan ketentuan, program anggaran jadwal, masih jalan aja, Bang. Jadi pencalonan sekarang masuk pada tahap menjelang DCT, daftar calon tetap, DCS sudah kita umumkan, sedang ada masa di mana kita akan menerima masa, sudah menerima masa tanggapan, masukan dari masyarakat terkait dengan DCS, lalu kemudian ada perbaikan, sama dengan DCT untuk calon anggota DPR, DPRD, dan DPD. Tanggal 10 sampai tanggal 16 Oktober, itu masa di mana kita akan menerima calon anggota presiden dan wakil presiden. Itu tanggal berapa, Bang? Sekitar tanggal 10 sampai tanggal 16 rancangan kami, rancangan PKPU, Oktober, karena PKPU-nya sedang akan kami majukan untuk dilakukan konsultasi, konsuling dulu berkonsultasi ke DPR RI. Nah, setelah itu kita akan punya, kita proses lagi nih, Bang. Nanti November baru kita punya DCT. Daftar calon tetap itu sekitar tanggal 25 November. Nah, tanggal 25 November, setelah tanggal 25 November, baru 3 hari kemudian mulai kampanye nih. Nah, kampanyenya di mana, kapan, sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi, 65 tahun 2023, terkait dengan intinya, nggak boleh kampanye di rumah ibadah, dalam bentuk apapun, boleh di sekolah ataupun di ruang fasilitas pemerintah, asal dapat izin dari penanggung jawab, dan tidak membawa atribut kampanye. Nah, itu salah satu hal. Lalu kemudian yang sekarang sedang akan kita prepare lagi adalah logistik. Logistik, basisnya DPT, daftar calon tetap, sudah mulai, kalau DPT sudah, Alhamdulillah, kita sudah tetapkan, rekap nasionalnya tanggal 2 Juli, tahun 2023, sekitar 204 juta, data pemilik kita, 1,7 jutanya ada di luar negeri. Tapi, ini cyclical, mudah-mudahan masih bisa teratasi, untuk yang pindah memilik, terkhusus untuk luar negeri, karena banyak situasi di mana mereka harus bertanya kepada kita, dan sekarang semuanya, kita mencoba untuk mendokumentasikan pindah memilih itu, melalui SIDALI, Sistem Informasi Data Pemilih. Jadi, kalau Bang Amir orang Depok, ingin menggunakan APB Jakarta, dulu Bang Amir bisa bawa POM-AP. Aku mau milih di Jenewa. Boleh. Nggak bisa sembarang membawa POM-AP, pindah memilihnya, datang ke TPS LN, nanti kami yang menempatkan Bang Amir dari TPS mana. semuanya kita akan, kita sudah prepare lah, kemudian masih berjalan aman lanjut. Anggaran bagaimana anggaran? Isu anggaran ini kan sempat rame. Anggaran kan ada 3 tahun anggaran, 2022 sudah, 2023, sepanjang komunikasi kami dalam rapat pleno, semuanya masih on procedure, Bang, dan tidak ada masalah soal anggaran. Eh, ini ada pertanyaan. Kalau nggak mau jawab, nggak apa-apa. Ya, Pak. Sebenarnya sederhana saja. KPU pernah nggak bertemu atau duduk bersama dengan ketung-ketung partai ini? Ketung-ketung partai, ya pastilah ya saat pencalon, eh sorry, saat kita menerima mereka sebagai calon peserta pemilu, Desember, 14 Desember, ketemu juga pengambilan nomor urut, biasanya. Itu kan seremonial. Oh, terus apa dong? Yang bertemu yang KPU menjelaskan bagaimana pemilu ini sebagai prosedur ya, pemenuhan hak rakyat dalam politik, ke partai-partai ini mestinya agak lebih baik lah. Oh, kalau dalam prosedur komunikasi, kita punya LO. LO partai politik yang langsung datang ke kantor, kita punya helpdesk, semua mekanisme. personal saya belum pernah ketemu untuk urusan kayak gitu. LO boleh bertanya kapan saja, LO boleh datang ke helpdesk kita, soal pencalonan, soal kemarin, mau jadi anggota peserta pemilu, maaf. Mbak Betty ya, politik ini, pemilunya akan jalan bermutu, kalau partai politiknya bermutu, gitu kan. Iya. Nah, kalau ketua-ketua umum ini, tidak pernah bertemu dengan KPU, dan KPU tidak bisa menyampaikan langsung ke mereka, bagaimana semestinya ini berjalan, nggak mesti langsung datang dong, kan ada LO-nya. Agak kurang enak gitu ya. Nggak dong, mereka percaya, oh mereka tunjuk sebagai jembatan komunikasi, boleh lah, masa nggak percaya sama LO sendiri? Nggak, kan kita kan ini, saya sebenarnya peduli sama eksistensi KPU sebagai lembaga negara itu. Masih eksis sebagai lembaga negara, komunikasi bisa jalankan lewat cara betul. Makanya tadi on the track. Masih on the track, insya Allah. Nah, ini ada satu lagi, ini satu ini, ini yang agak populer belakangan, dulu-dulu sih sudah mengundang banyak orang bicara, nah belakang juga muncul lagi, ada meme, dan sebagainya. Ini mantan napi koruptor nyalek lagi ini, KPU apa? Apa tuh? Pandangnya terhadap ini. Belakang sudah ada. Atau pesan aja ya, aturannya begitu. Kita sudah menyusun prosedur, mantan api koruptor, sudah menjalani masa, terus kita akan juga terikat pada putusan, putusan makamah konstitusi soal itu, dan menurut kita, kita ikuti apa adanya, dan kemudian tuangkan dalam peraturan KPU soal pencalonan. Jadi sekarang pilihan masyarakat, masyarakat mau memilih siapapun diantara list yang sudah disiapkan oleh partai politik, Bang Amir mau milih siapa, ya itu ketem pilihan masyarakat. Sebenarnya ini saya tanyakan tadi, iseng soalnya. Sama ketem-ketem partai tadi itu. Kenapa? Ya kalau KPU nggak bisa menjaga seluruh proses pemilu kita ini agak lebih baik begitu ya, sehingga orang-orang kayak gini nggak dicalon lagi oleh partai gitu. Kalau hanya pesantar kayak pesudur kayak tadi, ya semua pesudur bisa dipenuhi. KPU kan nggak ikut-ikutan soal sepolitis itu, Bang. Ya pasti ini catatan ABCD-nya, ini persyaratannya, silahkan untuk dipenuhi, itu pilihan masyarakat untuk menggunakan. Itu nggak politis. Nggak, itu politis dong. Itu mandat yang dikasih oleh KPU untuk menjalankan proses politik ini bermutu. Sudah ada 2019, lalu PKPU-nya kemudian di ada putusan Mahkamah Agung, ya kita jalankan apa yang ada aja. Prosedur lah ya. Iya dong, harus dong. Harus prosedural dong. Nah, ini nah, begitu semua ya. Ya, opini orang berkembang kemana-mana lah soal itu. Tapi ya, publik boleh bicara apa aja ya kan. KPU jalan dengan prosedurnya. Betul. Nah, yang lain ini, yang juga jadi banyak perhatian belakangan ini, karena kecanggihan teknologi, ya, macam-macam lah sekarang ya kan. Bahkan baru kemarin ya. yang mana nih? DPR di HECK. Oke, saya dengar. Sekarang saya mau tanya, begini nih. Ya, mudah-mudahan bisa menjelaskan juga kepada publik ini, bagaimana KPU menguasai data pribadi sekian juta orang. Dan data itu luar biasa dari KPU. Nah, apa sih langkah KPU hari ini untuk melindungi data itu supaya nggak bocor kemana-mana atau disalahgunakan oleh siapa atau jangan-jangan dari dalam KPU sendiri bocor. Apa? KPU memproduksi banyak sekali sistem formasi. Sistem formasi dari mulai tahapan awal sampai tahapan akhir. Jadi kami membagi dua sistem formasi itu. Sistem formasi untuk publik. Sistem formasi yang memang digunakan untuk kelancaran tugas KPU secara internal. Secara internal kami punya banyak hal. Ada si MPEC, ada si Monika, dan seterusnya. Tapi kita juga punya sistem formasi yang kita siapkan untuk publik, menjelaskan tahapan. Si Pol, si Lon, si Pol itu sistem formasi partai politik. Lalu kemudian sistem formasi pencalonan, si DALI, sistem formasi data pemilih. ada si DAPIR, sistem formasi daerah pemilihan. Nanti yang sedang kami siapkan sekarang adalah sistem informasi rekapitulasi peradahan suara dari TPS berjenjang sampai dengan naik ke atas. Yang namanya sistem formasi itu buatan manusia. Dia nggak pasti, nggak perfect 100%. Apapun, lembaga apapun, siapapun yang membuat, pasti ada celah-celah, ya Bang Amir. Tapi celah-celah itu kita usahakan untuk kita perbaiki, kita tutup apa namanya, atas kebocoran-kebocoran. Makanya ketika kami mengumumkan misalnya daftar pemilih tetap tidak ada NIK dan NKK. Sekarang di pemilih 2024 tidak ada NIK dan NKK. Umur pun tidak kami taruh umur untuk keumumannya. Jadi, kalau saya lahir tanggal sekian, 2019, 2014, 2009, tanggal lahir saya muncul apa adanya. Dan karena Undang-Undang 27 tahun 2000, maaf, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 27 tahun 2022 disebutkan bahwa itu merupakan data pribadi. sehingga untuk mengapa namanya, mensinergikan tanggal lahir kami ubah menjadi umur. Jadi, umur yang kami hitung dari 14 Februari 2024. Jadi, sepanjang menilai persyaratan, 17 tahun ke atas, dan atau belum 17 tahun tapi sudah menikah, maka kita bisa recognize dia sebagai pemilih dari data kependudukan. jadi kami berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga sistem informasi ini. KPU juga nggak bisa kerja sendiri, jadi kami melibatkan banyak instansi negara juga yang diberi kewenangan oleh negara untuk menjaga seperti BSSN, ada juga dari BRIN, ada dari WDT, dari Cyber, Mabes Polri, untuk ikut bantu kita menjaga dan sesuai dengan kewenangannya lembaga masing-masing. Selain KPU juga harus tetap t-shirt-nya terjaga, ISO-nya di-update, dan beberapa apa namanya, kelengkapan-kelengkapan lain untuk menjaga sistem informasi itu, Bang. ya kayak tadi kan, kemungkinan bermasalah ada saja. Pasti. Nah, ini jika, jika tiba-tiba bocor, yang disiapkan oleh KPU, untuk mengatas itu bagaimana? Langkah mitigasi sebelum kejadian, saat kejadian, setelah kejadian, kita sudah punya, apa namanya, sudah di-guidance oleh beberapa lembaga negara, dan kami juga punya t-shirt itu untuk tugasnya apa, siapa melakukan apa, kapan, bagaimana, begitu ya. Karena ini jika dan jika, yang benar-benar tidak terjadi, apalagi perlindungan data pribadi. kontingensi plan-nya sudah? Sudah, sudah ada. Insya Allah. Ya, karena kan gini, kalau kita ingat 2019, saya menghadapi situasi begitu, kan banyak sekali orang mau opinikan bahwa sistem informasinya, KPU nggak beres, bisa disedot, apa segala macam, gitu kan. Saya agak bingung, kalau si rekap, si rekap itu nggak perlu disedot, orang bisa mengekelihatan kok. Jadi, kalau dulu situ, sistem informasi penghitungan suara, apa yang mau disedot, emang semua kelihatan. Jadi, siapapun menyedot, tanda kutip, boleh, nggak ada masalah. Itu kan terkait dengan sistem informasi. Ya kan, dulu kan dikaitkan dengan bisa mengubah hasil, segala macam. Oh ya, kalau itu, maka sekarang si rekap, si tung, si pol, si lon, semua alat bantu. Dan kita masih punya, apa namanya, karena dia alat bantu, dia masih bisa dibandingkan, dengan misalnya, nanti ini ya, si rekap nih. Si rekap, rencana kita, kita akan potret C1 plano dulu namanya, sekarang C hasil, perolehan suara di TPS. Jadi, yang besar banget itu, yang ada turus-turusnya itu, itu bisa kita foto. Bang Amir bisa foto, orang-orang lain bisa foto, kami pun, KPPS, akan memfoto itu, lalu kemudian masuk dalam, sistem informasi kita. Bapak Peti ingin mengatakan bahwa, isu-isu begitu sebenarnya, nggak akan lo fun, itu hanya main-main orang saja. Semua saya, jangan anti soal, ya, kita tetap preparing ya, kalau misalnya, sedot, tinggal menjelaskan kepada publik, nggak perlu disedot, orang tersedia. Dibuka-buka kok. Ini dibuka, silahkan dicek, kalau perlehan suara kan ya, jadi, silahkan dicek, apakah betul, yang di TPS Bapak, yang di handphone Bapak, sama yang ada di kita, gitu. Nanti kan bawah selu juga punya, lalu instansi negara-negara lain, juga punya kan data itu, jadi data itu menjadi data pembanding, menurut saya nanti Mas Amir. Bang Amir. Iya, ini hal ini, memang perlu dijelaskan oleh KPU, supaya persepsi-persepsi buruk, atau persangka yang nggak benar, itu bisa diantisipasi sejak awal. Nah, ini sekarang ada soal ini kan, dengan hal-hal begini, saya juga nggak tahu nih, apa ujungnya ya kan. Nah, tadi kan semua udah dijelasin seperti itu, tapi kenapa sih, bawah selu dengan KPU, dengan sistem informasi yang namanya Silon itu, kok kalian kayak berkelahi gitu, apa sih yang terjadi? Atau apa sih yang diharapkan? Tidak kan, Bang? Nggak lah, kalau berkelahi, nggak, semua masih berjalan, baik-baik saja kalau saya sih ya, jadi kalau misalnya dipanggil di KPP, bawah selu, kemudian sekarang, mengadukan ke kita, kan kita jawab, ada hak jawab dari KPU. KPU sudah menjelaskan terkait dengan runutan, prosedur sesuai dengan undang-undang, begini loh bunyinya, jadi kalau Anda punya, ada temuan, atau Anda mungkin menemukan laporan, Anda boleh nanya ke kita soal itu, untuk menjelaskan. Dan itu sesuai semua dengan undang-undang 7 tahun 2017, bahwa misalnya, mau lihat apa, boleh kalau ada yang dirugikan oleh saat itu. Dan kemarin kami menghadirkan semua partai politik, apakah ada yang dirugikan? Karena kalau kita rekap, berdasarkan hasil-hasil rapat pleno, dari bawah sampai atas, nggak ada, nggak ada yang komplain soal itu. Terus apa yang dipersoalkan sama bawah itu? Kalau mereka sih, kalau lihat, apa namanya, lihat dari, apa yang mereka sampaikan kepada majelis DKPP, mereka pengen agar akses terhadap silon itu bisa dibuka, melihat ijazah orang, melihat, apa namanya, beberapa syarat-syarat pencalonan yang lain. Tapi kalau KPU sendiri, ada, tadi, ada data pribadi yang sendiri lindungi, kalau kemudian ada kasus, boleh di cross-check ke kita, baru kita lihatkan. Ini juga mengagetkan ya, dalam proses yang sedang berjalan semakin cepat ini, tiba-tiba ada persoalan seperti itu. Emang KPU dengan bawah itu nggak bisa duduk bareng gitu? Terus sampai ke DKPP segala. Yang saya pahami mungkin... Kan teman-teman juga. Betul. Saya pahami mereka mungkin melakukan fungsi pengawasan, ya nanti tanya ke bawah seluruh bang. Nggak, ini kan ada perspektif KPU dulu. Kalau KPU sih, udah kita jawab, udah ada hak jawab kita di DKPP, dan DKPP juga sudah menciarkan itu, secara terbuka, bisa dilihat, bisa didengar, bisa dinilai sendiri oleh publik. Ya, karena tuntutannya, kalau saya baca di media aja, tuntutannya kan agak ngiri-ngiri sedap juga. Pemerintian sementara? Pemerintian sementara. Kalau kalian berhenti sementara, waktu kalian berhenti, siapa yang pelas sana? Ya, nanti urusannya majelis, kalau dalam undang-undang sih masih ada. Nah, itu saya cakapkan. Apa persiapan Anda untuk mengantisipasi keputusan MK jika itu terjadi? DKPP? DKPP ya? Enggaklah, bang. Kita nanti, belum nih bang, masih prematur ya bang ngomong kayak gitu bang. Jangan, nggak terpanji, nggak terpanji. Nah, itu kan masih diantisipasi gitu. Oh iya. Kalau tuntutannya luar biasa. Ada way out lain lah, waktu undang-undang tujuh. Menurut saya tetap masih bisa berjalan ke milunya. Tiba-tiba, berapa? Tujuh ya? Tujuh? Tujuh. Tujuh anggota KPU berhenti sementara gitu. Nanti siapa yang pegang? Ada yang pegang masuk. Kan kekosongan kan? Sekretaris diendal bisa kan kalau menurut nung-nung tujuh. Kan nggak bisa ngambil kebijakan? Bisa. Ya, mudah-mudahan baiklah jalannya ya. Yakin, benar. Dan baik. Karena ada sesuai dan ketentuan. Kita pelenokan semuanya. Nanti satu lagi saya mau tanya yang selanjutnya. Tapi yang ini agak serius. Apa itu? Tapi santai aja. Emang ada iseng bang, Udah disiap kita. Udah kan gini, Kita menghadapi suasana baru di satu provinsi, Papua. Oke. Yang tiba-tiba menjadi Enam. Enam provinsi ditambah empat provinsi. Empat tambah dua. Ya. Jadi empat, jadi dua. Saya mendengar dari teman-teman di bawah banyak dinamikanya lah. Nah, KPU udah siap semua atau belum itu. Terutama di daerah-daerah yang konfliknya tinggi. Ya. Beberapa saat yang lalu juga ada jadi begini. Kalau saya sih masih sangat yakin dan percaya gitu ya terhadap kerja-kerja penyelenggara pemilu yang saat ini sebelum kami rekrut yang baru, yang lama, dan yang baru sekarang itu masih bekerja sangat oke gitu soalnya misalnya saya di Ketua Divisi Data dan Informasi saya di awal masuk di KPU underestimate nih. Bisa nggak ya kegandaan di Papua ini itu kita tekan se-minimum mungkin atau bisa sampai nol. Lalu bisa nggak ya data pemilih mereka itu selain kegandaan, yang invalid-invalid itu bisa kita keluarkan misalnya gitu. Tapi Alhamdulillah nih, dari empat plus dua Papua dari Papua Induk menjadi empat Papua Barat menjadi dua itu Alhamdulillah justru dari mereka itu sudah tidak ada lagi kegandaan. Nggak ada lagi isu kegandaan data pemilih. Tidak ada lagi isu soal NIK yang invalid. Karena memang kita, saya turun langsung saya bilang ini dihapus karena ini invalid dan mereka berani untuk menghapus itu. Jadi Alhamdulillah tidak ada gejolak karena kita berjalan sesuai dengan ketentuannya. Yang pasti kita harus prepare juga nih Bang, prepare soal. Kalau soal pencalonan saya belum dengar ada kasus dari Sabang sampai Meroke soal pencalonan karena saat ini kan masih diberikan kewenangan kepada partai politik untuk mengubah sampai dengan DCT kan. Belum ada. Lalu kemudian soal apa lagi ya soal persiapan nanti rekapitulasi karena pas saya tanya misalnya masih ada yang yang noken masih ada Bu berapa tolong di mereka akan bikin surat keputusan. Ya itu satu soalnya itu. Iya. Dan itu kan ada kearifan lokal yang memang menurut MK diperbolehkan. Dan saya minta kepada dua provinsi setahu saya Papua Pegundungan sama Papua Tengah yang akan ada nokennya di beberapa distrik ya kita bilang keluarkan surat keputusan persiapan sebelum nanti hari H pembangunan suara. Ya karena Papuanya ada satu hal tadi Pegundungan sama Papua Tengah sekarang menjadi daerah hotspot. Betul. Komplik pesenjata kelompok pesenjatanya aktif Nah bagaimana KPK-PU daerah menyiapkan ini apa Anda sudah kasih mereka arahan supaya ini bisa berjalan gitu? Kalau prepare kita sedang menyiapkan jadi kita sudah menyiapkan way out kita punya si rekap tapi mereka bisa menggunakan atau enggak berarti ada way out lain misalnya ya di beberapa lokus-lokus yang tidak mungkin kan menggunakan si rekap begitu. Tapi sebagai penyelenggara tentu kita harus mengingatkan pada setiap penyelenggara sampai dengan tingkat PPD PPD itu kan PPK tingkat distrik di sana lalu kemudian PPS-nya lalu kemudian nanti KPPS-nya kita masih belum tahu ke depan ya Bang tapi kita masih sangat berharap bagi mereka-mereka yang penyelenggara pemilu udah deh, nggak usah ikut-ikutan deh soal berpihak pada siapa berpihak pada siapa karena tidak akan menguntungkan kita sebagai penyelenggara kalau dari pengalaman kami contohnya e-coklit kemarin jadi coklit melalui elektronik mereka justru bahkan beberapa Papua Pegunungan misalnya itu angkanya melebihi yang ekspektasi kami sebagai penyelenggara jadi kalau punya pengalaman baik dan saya yakin saya yakin-yakin ya ke depan mudah-mudahan atas kerja-kerja teman-teman yang sekarang karena di luar ekspektasi misalnya DPT mereka bisa bersih begitu ya berarti untuk penyelenggaraan hasil juga demikian kita harapkan ya kan terutama kan ada kabupaten betul yang sampai hari ini masih nggak jelas situasi misalnya kayak kabupaten Duga ya Yaukimo Lani Jaya Puncak betul nah itu yang saya ingin dapat impresi Anda gitu ya bagaimana KPU menyiapkan aparatu KPU di daerah itu apa kerjasama ada juga dengan Pemda atau dengan polisi kementaraan polisinya disitu kan cuma Polres ya nggak ada Polda belum ada Polda gitu kan nah persiapan-persiapan yang matang untuk ini kan diperlukan contohnya kemarin sekali lagi ya pengalaman waktu waktu kita rekapitulasi karena kami yang mengambil alih untuk DPS kemarin ada beberapa persoalan di Lani Jaya tapi saya bilang dokumentasikan apa-apa yang sudah kita kerjakan sesuai dengan ketentuan itu yang akan membantu kita kalau ada persoalan baik misalnya pemerintah daerah mungkin yang komplain soal ini baik kepada bawah selunya tinggal kita komunikasikan baik-baik kalau Anda punya data ini data kita mari kita cross-check datanya kalau kita yang salah tentu kita perbaiki itu dari data pemilih tapi kalau untuk nanti soal keamanan soal hari hapemungutan suara soal merecapnya tentu langkah-langkah mitigasi itu juga harus kita siapkan karena kami tahu juga ada tidak hanya di Papua Papua Induk ya tapi Papua Barat juga saya rasa masih ada lokus-lokus yang perlu harus di watch out gitu ya soal keamanan karena sebenarnya ini kan cara menerima hasil nih Bang kalau hasil ya kan ya dan mereka itu kan karena dekat ya misalnya saya sama Abang bersaing sebenarnya saya saudaraan sama Abang kan gitu ya mudah-mudahan KPU-nya ada di tengah-tengah nggak usah ikut ke Abang atau ke saya gitu ini hasil sebenarnya ini akan dipertanggungjawabkan di muka publik lewat MK nanti kalau perlu ya benar-benar Papua aman lah ya misalnya lancar harus optimis aman dong harus optimis aman nah ini sekali lagi ini pengalaman saya mau cerita sedikit nanti anda coba saya fsi ya 2019 pemilu 2019 rumah Pilpres ya itu kemenegangkan betul ada satu isu dimana saya juga ikut gitu ya nangannya waktu itu ada satu isu petugas meninggal banyak oke udah mau jadi isu politik yang nggak jelas waktu itu beredar kemana-mana nah sekarang KPU apa pesiap hal-hal itu nggak terjadi jikapun terjadi mampu mengatasinya dengan cepat waktu 2019 saya ketua KPU DKI Jakarta punya pengalaman juga jadi yang disebut dengan petugas meninggal itu masa jadi yang meninggal saat masa kerja KPPS masa kerja KPPS itu kapan tiga minggu sebelum hari H pemungutan suara sampai dengan satu minggu setelah pemungutan suara jadi tunggu dulu KPPS itu iya jadi jadi apa satu minggu sampai dua minggu dua minggu lah artinya waktu dalam jangka waktu sebulan bukan saat hari H pemungutan suara atau saat hari pemungutan suara DKI Jakarta sendiri di 13 ribuan TPS kali tujuh yang meninggal yang saya catat persis H-1 itu satu orang H-1 ya karena waktu itu beliau kelelahan tapi karena ada jantung itu di daerah Matraman Matraman sorry sorry Jakarta Barat H-1 itu satu orang di daerah Matraman nah untuk pemilu tahun 2024 berdasarkan hasil penelitian yang dikeluarkan oleh UGM bekerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia bekerjasama dengan Kemenkes saat itu disimpulkan bahwa petugas ad hoc yang meninggal dunia kebanyakan rata-rata itu meninggal di atas usianya 55 tahun dan memiliki penyakit komorbit lalu kemudian apa ini yang bisa dilakukan oleh KPU saat ini untuk rekrutmen PPK PPS ada beberapa hal perbaikan yang sudah dilakukan pertama kita naikkan karena kan syarat menjadi anggota PPK PPS KPPS itu adalah salah satunya adalah surat keterangan berbadan sehat berbadan sehat honor mohon maaf honor mereka kan di KPPS itu 2019 dengan double job pilek dan pilpres sekaligus itu sama dengan 2014 pilek satu kali pilpres satu kali tapi digabung jadi sama di 2019 saat itu nah saat ini kami berusaha untuk menaikkan honor di sana untuk membantu juga mereka bisa ke puskesmas nanti kalau ingin melakukan pemeriksaan dan kami juga meminta kepada pemerintah daerah karena ini warga negaranya juga untuk dibantu dong kalau mereka ingin melakukan pemeriksaan kesehatan KPPS terutama nanti di hari H lalu kemudian dalam peraturan KPU soal rekrutmen petugas ad hoc maksimum usianya 50 tahun dan tidak memiliki penyakit komorbit jadi tiga hal itu sebagai antisipasi nanti di hari H pemutan suara itu kan teknis semuanya harus di tekniskan bang biar bisa ada alat ukurnya saya juga ingin ini saya kemukakan supaya teman-teman di KPU teman-teman yang mimpin punya respek yang cepat oh iya satu lagi itu soal penghitungan bang di TPS jadi sekarang nanti pakai sirekap nih sirekap tuh C1 plano ini yang sudah kita siapkan C1 plano dipotret masuk dalam sirekap yang agak lama kan ketika menyalin dulu dari plano ke salinan yang A4 atau folio diisi satu demi satu dikali jumlah salinan dikali 60 lembar itu sekarang cukup satu salinan saja yang asli di fotokopi kami akan menyiapkan di fotokopi atau dengan cara lain gitu ada penggandaan dan sudah disiapkan anggarannya di setiap TPS untuk operasional itu lalu tangan-tangan basah oleh petugas KPPS jadi tidak terlalu lelah ya makanya itu yang ingin saya sampaikan ini gini seingat saya 2019 itu itu KPU itu terlambat merespon peristiwa itu sehingga dia menjadi mainan opini publik yang sangat wario redah saya didatangi banyak senior-senior itu saya bilang ya nantilah itu kan urusan sana saya bilang KPU tapi nanti saya komunikasi dengan KPU nah mungkin ini usul saya ini KPU bayangin nggak sih karena kerjaan besar seperti itu bahwa perlu betul kerjasama dengan instansi kesehatan atau apa sehingga itu bisa diantisipasi sudah jadi tadi salah satunya nanti KPPS kami meminta pemerintah daerah menghimbau pemerintah daerah untuk masing-masing punya rumah sakit daerah masing-masing punya puskesmas setidaknya membantu masyarakat menjadi petugas KPPS itu kan menjadi pahlawan demokrasi paling bawah loh itu ujung tombak betul jadi mereka diharapkan bisa dibantu untuk pemerintahan kesehatan nanti di hari Apung Tan Suara nah satu lagi ini pelajaran 2019 dan pelajaran luar biasa saya tidak berharap itu terjadi mudah-mudahan ini soft lah ini pemilu kita tapi kan kita perlu antisipasi KPU akan seperti apa antisipasinya karena 2019 itu sehari menjelang pengumuman pemenang pilpres Jakarta itu remuk-remuk meninggal demo dari tidak tahu dari pagi sampai pagi lagi nah untuk mencegah begitu terjadi KPU bagaimana menyiapkan publik ini supaya dia bisa menerima apapun hasilnya oke ini disertasi saya sebenarnya saya bisa jawab insya Allah jadi ada beberapa isu terkait dengan pemilutan 2019 salah satunya adalah pengumuman di tengah malam ya kan ya dini hari begitu KPU itu bekerja bukan hari kalender maaf bukan hari kerja tapi hari kalender kerjanya bisa jadi 24 jam dan saat rekapitulasi nasional di Imam Bonjol saat itu saya selaku ketua KPU DKI Jakarta ada di situ jadi itu persis setelah pembacaan luar negeri luar negeri kan yang agak rame Malaysia waktu itu semua provinsi sudah luar negeri tinggal Malaysia dan saat itu juga menurut menurut pimpinan kami saat itu bisa ditetapkan gak perlu nunggu sampai pagi karena kan ini sikol waktunya tuh langsung ya bang jadi ada dari pagi sampai sore provinsi ini oh udah selesai lebih cepat siapin provinsi ini lebih cepat siapin ini siapin ini jadi gak ada jeda kecuali untuk sholat dan makan saat itu jadi saat sudah dibacakan provinsi A BCD PPLN A BCD lalu dibacakan rekap nasional PPLN seluruh PPLN lalu kemudian dibacakan bacakan rekap nasional dan memang waktu itu tidak ada skenario untuk apa namanya apakah ini karena besok karena itu menurut saya yang ada di lapangan memang sudah selesai semua tinggal dibacakan tinggal rekap nasional rekap nasionalnya jeklek dibacakan dan ini yang mungkin kurang komunikasi publiknya bahwa sebenarnya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian itu adalah rekap nasional selambat-lambatnya menurut undang-undang 35 hari sejak hari H pengungutan suara rekap nasional itu selambat-lambatnya jadi kalau hari ke-34 selesai boleh dong hari ke-33 selesai boleh dong hari ke-32 selesai boleh dong harusnya itu yang bisa dijelaskan secara nasional mau jam berapapun sekali lagi KPU bekerja ya akhirnya menjadi 24 jam bersama-sama peserta pemilu dan itu dilakukan secara terbuka bukan KPU doang yang memutuskan rekap nasional ada peserta pemilu totally lengkap ada bawaslu lengkap ada DKPP lengkap jadi mungkin komunikasinya akan disampaikan menurut saya nah itu yang tadi saya tanya sama Anda itu yang ketua ketomong partai itu kenapa? ya opini publik ini kan berkaitan dengan peserta yang partai-partai itu semua oke ya ya Pak ini kan ketua 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 umong partai kan masih dikasih tahu oleh KPU ada LO-nya harus terima dong kalau jadinya begini jangan gerak-gerakin orang lagi ya rugi ke rakyat juga nih pasti bangsa Indonesia ini nah ini satu lagi nih ini agak seksi lah ini pertanyaan ini ini soal debat presiden oke debat capres pertama opini dulu saya mau sampaikan debat capres yang saya lihat itu itu kayak lucu-lucuan aja gitu selama ini bahkan apa namanya ya lucu-lucuan lah cara membuat pertanyaannya juga nah tapi sekarang MK sudah membolehkan nih ya debat boleh di lembaga pendidikan kampanye ya kampanye lah itu ya nah yang ternyata ya KPU berani gak buat debat di universitas jadi gak lucu-lucuan lagi kayak dulu itu kalau debat itu prosedurnya KPU itu sebagai host debat debat sebagai host itu KPU kalau perusahaan mahkamah konstitusi nomor 65 itu ada beberapa persyaratan boleh debat mendapat persetujuan dari penanggung jawab kalau kampus seperti rektor lalu kemudian yang kedua tidak membawa atribut kampanye dalam bentuk apapun nah sampai saat ini kami belum mendesain debat mau di mana berapa orang apa namanya kapan itu belum ada lima kali debat kalau undang-undang tujuh tahun 2017 nah lucu-lucuan sih kayaknya gak juga lah ya Bang Amir karena pilkada 2017 pemilu 2019 menurut saya justru debat bisa ditonton oleh banyak orang dan bisa dinilai oleh orang banyak kalau menurut masyarakat umum ah ini formalitas jawabannya tapi bagi saya masyarakat awam juga nih ketika melihat bahasa tubuh seseorang saya bisa nilai pilihan kata yang diambil saya bisa nilai mungkin ya lalu kemudian kayaknya lebih menarik Bang Amir yang ngomong daripada Betty yang ngomong misalnya kayaknya visi-misinya Bang Amir lebih oke daripada visi-misi Betty menurut saya jangan anda restri debat di kampus chat pres itu karena kan orang terdidik itu kan ada di situ jadi si chat pres itu juga terbiasa menghadapi kritikan dari orang terdidik dan pendebat begitu ada metode yang sudah diperbolehkan lewat PKPU sebagai bentuk revisi karena ada putusan mengkampang konstitusi nomor 65 tahun 2023 ada dua metode boleh dengan pertemuan terbatas dan tetap muka dan kampus kalau ingin melakukan hal itu ada beberapa persyaratan gak boleh melibatkan apa namanya tidak boleh melibatkan dosen yang ASN karena PNS dilarang kan lalu boleh melibatkan mahasiswa tapi mahasiswa yang memiliki yang memiliki hak pilih karena kan ada juga mahasiswa belum memiliki hak pilih bisa kan satu dua lah satu dua lah tapi jangan ribat karena nanti itu dilarang dan lu masuk larangan kampanye lalu kemudian tidak boleh jadi gini kalau membolehkan abang berarti membolehkan semuanya iya itu dipersilahkan dan menurut saya kampus terbuka KPU udah nyurati semua rektor bahwa akan siap-siap itu oh udah kemarin kita uji publik kita sudah undang kementerian dikti kemarin ada majelis rektor PTN datang ke kantor mereka memberikan masukan-masukan sebelum nanti diundangkan kan hidup berdebat dengan mahasiswa itu capres itu mudah-mudahan mudah-mudahan kampusnya terbuka juga enggak tengah KPU bikin enggak ada entertain sedikit kalau KPU yang adain beti kok udah lama nih di KPU ini Jakarta sudah menghadapi lah semua gelombang pemiluan ini enjoy enggak sih beth jadi pimpinan KPU nasional berusaha karena ini passion ini kan saya nakimu politik sama Pak Amir dan tidak politik praktis kan ini kan masih di balik layar bicara tentang demokrasi melalui pemilu itu dijalankan kayak apa kita ada ada dinamikanya tentu ya enjoy your life lah bang ini kan sekali nikmati aja ya mengalir yang penting ya yang penting enggak neko-neko udah jalankan aja karena kan kalau kita lihat suasana hari ini khususannya politik ini mana gitu ya kan ya enjoy aja bang jadi kerjanya ini output kerjanya udah jelas goalsnya udah jelas apa yang harus dilakukan kerjasama-sama siapa udah ada dalam bayangan oke beti siap semoga tugas di KPU berjalan lancar amin KPU pemilu kita juga berjalan dengan baik amin sesudah semua perbincangan ini kita bikin dengan Mbak Beti ini untuk menunjukkan bahwa ikut dalam pemilu itulah hak dasar dari warga negara untuk menentukan politik bangsa ini ke depan seperti apa nah itu sangat penting ketika pemilunya tidak berkualitas yang cedera adalah hak warga negara untuk menentukan bagaimana ke depan negara dan bangsa ini mudah-mudahan Anda bisa menikmati perbincangan ini terima kasih salam selamat menikmati selamat menikmati terima kasih